Intro Hai semuanya, kita bikin kue pisang yuk Di sini yang pertama ada 200 gram tepung beras Lalu ada 800 ml santan, kentalnya ini sedang Dan di sini ada 100 gram tepung tapioca Garam secukupnya, ini aku pakai 1 sendok teh atau secukupnya juga boleh 130 gram gula pasir Lalu ada vanili, pisang kepok dan juga 3 lembar daun pandan Selanjutnya, dalam keadaan api mati, campurkan tepung beras Tepung tapioca Garam Gula pasir Kemudian tambahkan vanili secukupnya saja Dan masukkan santan sedikit demi sedikit Kemudian aduk Tuangkan lagi Jadi jangan sekaligus, sedikit demi sedikit saja Gunanya apa? Supaya adonannya ini pas kita mau masak nanti Tidak ada yang menggumpal teman-teman Dan ini kita campurkan semua dalam kondisi kompor mati Selanjutnya, tambahkan 3 lembar daun pandan yang diikat simpul seperti ini Nah, kemudian boleh deh kita hidupin kompornya Kemudian kita masak Menggunakan api sedang cenderung kecil saja Agar bawahnya tidak gosong dan sering diaduk-aduk ya Nah, apinya seperti itu Ini diaduk-aduk terus Nah, ini sudah agak sedikit mau menggumpal, matang maksudnya Terus diaduk-aduk Seperti ini Aduk terus sampai adonan benar-benar lembut Nah, ini sudah lembut seperti ini teman-teman Sekarang kita angkat Disisihkan dan jangan tunggu sampai dingin Jadi hangat-hangat saja Baru kita isi dengan adonan pisang Selanjutnya, disini ada pisang kepok Aku potong nyerong saja Atau disesuaikan dengan selera Potongnya mau besar-besar, kecil-kecil Tergantung teman-teman semuanya Oke, disini ada daun pisang Kemudian Yang sudah dibersihkan Selanjutnya, ambil Adonan bubur sum-sumnya Seperti ini Satu sendok makan Atau sesuaikan dengan selera saja Ditekan-tekan Agar nanti kita pas masukin pisangnya itu Lebih mudah Kemudian Masukkan pisangnya Selanjutnya Tutup lagi dengan adonan bubur sum-sumnya Seperti ini Nah, seperti ini teman-teman Nah, kemudian Kita bentuk Dirapihkan ya Oke, kemudian Ini kita lipat Selanjutnya Ditilap Dilipat seperti ini Oke, hasilnya seperti ini Nah, hasilnya seperti ini Yang sebelumnya Sudah aku lipat Nah, ini jadinya Lumayan teman-teman Agak banyak Kemudian Panaskan kukusan Masukkan adonan Kue pisang tadi Yang sudah kita bungkus Kedalam kukusan Kemudian Kita kukus Kurang lebih selama 35 menit Menggunakan api sedang Dan ini hasilnya teman-teman Sudah matang Dan warna daun pisangnya Juga sudah berubah Siap Kita sajikan Oke, ini dia kue pisangnya Sudah jadi Mudah sekali Untuk membuatnya Sekarang kita buka ya Dalamnya seperti apa Nah, ini seperti ini teman-teman Ini lembut sekali Enak banget Cantik ya Jadi untuk adonannya Jadi untuk adonannya Teman-teman Bisa membuatnya Seperti Kayak Bubur sum-sum Aja Nah, ini sekarang Kita belah nih Seperti apa Dalamnya Dan kita icip-icip Kita belah ya Nah, seperti ini Jadi ini isinya Sengaja aku sedikitin Tapi kalau mau banyak Juga lebih mantep Oke, sampai disini dulu Resep dari Dapur Mang Aicep Jangan lupa untuk subscribe Like dan komen Apabila kalian suka dengan resep ini Teman-teman bisa tekan tombol like Sampai ketemu lagi Di resep berikutnya Semoga bermanfaat Selamat mencoba Dan sukses selalu ya Selamat mencoba